Berjarak sekitar 14 km dari kota Pontianak, tepatnya di desa Rasau Utama, kecamatan Rasau Jaya, Kebupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Inilah lahan perkebunan seluas sekitar 14 hektare. Lahan ini tanpa subur, ditumbuhi berbagai komoditas pertanian unggulan. Siapa yang menyangka bahwa lahan ini berada di atas bidang tanah gambut? Inilah sosok Pak Ajung, petani pemilik lahan. Pak Ajung seorang petani yang bersahaja. Ia lahir dan besar di Singkawang, Kalimantan Barat. Datang ke lokasi lahannya saat ini lebih dari 20 tahun yang lalu. Saya namanya Pak Ajung, orang sini manggil Pak Ajung. Dari tahun mulai buka sayur-sayuran tahun 1993-1994. Awalnya dari pepaya, habis itu kandikates, sampai sekarang ini, kita bisa lah nampak hasilnya. Saat ini ia menjadi sosok yang banyak dicontoh, terutama oleh para petani lain. Karena keberhasilannya, mengelola lahan gambut yang semula sulit digarap, kini menjelma menjadi lahan yang subur yang menghasilkan sayuran dan buah yang tidak henti-hentinya berproduksi. Siapakah sosok Pak Ajung? Dan bagaimana saat pertama kali ia membuka lahan di sini? Apakah ia menggunakan penyiapan dengan cara membakar? 24 tahun yang lalu, saya mulai buka kayak begini, bahwa Bapak semangat saya kerja, dibawanya kayak satu lapisan akar, itu bukan tanah kamputnya ya, itu lapisan akar, itu kita kupas. Kita kupas, nanti taruh tanah, Pak Ajung, dan itu kita kumpulkan, jadi untuk jalan. Tanah Gambut memang tanah yang sangat spesifik. Ada faktor kesulitan tertentu untuk mengolahnya, tidak seperti pada tanah mineral pada umumnya. Di lapisan bawah tanah terdapat bahan organik, seperti akar, batang, ranting, daun dari pohon yang tidak terurai sempurna, tertanam dan terendam sejak ratusan tahun yang lalu. Tanah Gambut bersifat asam, menyerap air, dan bersifat basah. Beginilah saat Pak Ajung pertama kali membuka lahan dahulu. Dibantu beberapa orang, Pak Ajung menebas semak belukar yang dahulu mungkin jauh lebih lebat. Tapak demi tapak ia kumpulkan di lahan tengah, atau diangkut dan dibuang ke tempat lain. Pembukaan Itu dari pembukaan tadi sudah kita kasih tonton di situ ya, itu pupuk dasarnya, itu kita harus pakai kotoran ayam sama abu, kalau tidak ada abu kita akan dikabur. Itu kuncinya cuma itu. Kita olah terus, olah tanam itu tanam kan bermusim-musim ya, macam ini tanaman tomat, yang kita tengok ini tanaman tomat. Kalau tomat ini sudah habis, saya olah lagi kasih pupuk lagi tanam yang lain. Kita harus tambah pupuk lagi. Kalau macam sekarang tanah ini kan sudah jadi. Jadi macam sampah-sampah ini sebagian saya memang untuk pupuk. Saya lempak-lempak ke tanaman buah, nanti busukkan jadi pupuk. Kalau tanah baru saya terus terang, saya tidak buka lahan baru lagi, cukup saya kerjakan ini. Kelopak atas tanah permukaan disayat dan dibuang. Lapisan bawahnya lah yang kelak digunakan untuk diupayakan sebagai lahan tanam. Pak Ajung sangat trauma dengan asap dan api, karena ia dan keluarganya hampir menjadi korban langsung saat dahulu terjadi kebakaran lahan dan hutan di sekitar tempat tinggalnya. Ya, saya dari awalnya, saya memang kayak taumang kena 8497 terutamanya. Ini masih hutan, waktu itu kemarau kalau tidak salah sampai 3 bulan. 3 bulan itu, waktu itu mulai ada kebakaran di mana-mana kebakaran. Jadi saya hampir nyawanya terbang itu waktu itu. Kena asapnya, bantu orang matikan apinya. Ya, itu saking takutnya Pak. Mungkin Bapak sendiri belum pernah tengok api bisa naik pohon ke atas. Nah, itu waktu 1997 sampai di sini masih banyak hutan. Di depan saya masih banyak hutan. Api bisa naik pohon di atas. Akhirnya waktu itu api sampai tidak terkenali. Itu bisa terbang sampai ratusan meter bisa hidup di situ. Rantin-rantin macam kecil kayak gini, dengan angin tinggi terbang, di terbang di mana, dihidup di mana. Itu hanya 3 bulan di bangsa. Sejak itu sampai sekarang sudah 2.600 jam. Itu belum pernah sampai kemarau sampai 3 bulan. Itu kita masih takutnya 3 bulannya ini. Kalau sampai kemarau sampai 3 bulan, mau jadi apa kita di sini. Kini, setelah lebih dari 20 tahun, menggarap lahan tanpa membakar, ia telah sampai pada titik menikmati hasil jeripayahnya selama ini. Bagaimana kita bekerja di bidang tani, tapi ada orang yang bisa bantu kita, kita juga bisa bantu orang. Kita, taunya ada Tuhan gitu. Apa kesulitan orang, saya mampu bantu, saya bantu, saya tidak punya duit, saya punya tenaga. Nah, hidup saya kayak begini. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Nah, masyarakat ini sendiri memang gak bisa kita paksa. Tapi, dengan memberikan contoh-contoh tadi, seperti ada demplot tertentu, yang memang sudah ada niat dari masyarakat, itu kita jadikan suatu contoh untuk masyarakat lain, supaya mereka kita ajak melihat yang sudah berhasil itu. Sehingga dengan sendirinya akan terjadi kesadaran, ataupun dengan sendirinya, mereka bisa merubah dari pola yang lama, membakar itu menjadi lahan tambah bakar. Karena mereka juga sudah melihat akibat, akibat atau resiko-resiko yang ditimbulkan dengan pembakar, itu sangat berbeda. Dengan adanya program kementerian desa, sekarang itu ke tiap desa itu dikasih dana 1 miliar. Itu salah satunya bisa dimampadar untuk upaya-upaya pembakar lahan tambah bakar ini. Nah, ini juga menjadi stimulansi, untuk RKMD-nya, untuk masyarakat biasa di sana, yang betul-betul ada pionir yang mau menggerakkan, itu dana-dana itu bisa digerakkan. Sampai tentunya dana-dana dari kementerian-kementerian terkait, dari petaniah, dari kehutanan sebabnya, untuk deploy-deployment yang ada. Sebenarnya banyak kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan kementerian-kegiatan terkait, cuman ini nampaknya belum terpola, terprogram secara terpadu, sehingga jalan sendiri-sendiri. Nah, ini sebenarnya peran pemerintah daerah itu juga harus bisa, gitu. Jadi pemerintah daerah untuk mengabsorb semua kegiatan-kegiatan yang ada di kementerian-kegiatan lembaga, untuk secara terpati dilakukan di lapangan, sehingga dia bisa lebih masif, bisa lebih menggerakkan masyarakat. Pertama saya mencoba tidak membuka lahan tanpa api dan tanpa membakar, ternyata hasilnya lebih bagus. Barulah saya sebarkan kepada kelompok-kelompok tani yang sekarang dinaung oleh kelompok tani, yaitu 32 kelompok. Kalau lahan gambut itu sering terbakar, pori-pori gambut itu akan menutup, dan itu merugikan untuk petani. Juli paya kita sudah 20 tahun lebih, usahakan tanah sambut. Sekarang tanahnya kayak begini bisa kita tanam apa saja bisa. Tanah itu dibakar terus-menerus, walaupun itu terkembali, itu tetap akan merusak. Permukaan tanah menjadi menurun, ekosistemnya rusak, biologinya juga rusak, unsur haranya itu habis. Saya bikin sistem agroforestry, di mana lahan itu yang satu tempat bisa ditanami antara kayu, di sela-selanya itu ditanami jenis tanaman pertanian. Ini sangat ekologis dan ekonomis Pak ini. Jadi daun-daun kayu itu jatuh ke bawah, ini juga unsur hara loh Pak nantinya. Itu tanpa di pupuk Pak ini, tapi ternyata buahnya ya besar. Misalnya saya tanamannya berkanti-kanti, sekarang teman ini habis, nanti mungkin dua bulan, Bapak kembali ini bukan ini lagi ya kan gitu. Jadi saya dengan cara berkanti-kanti, itu untuk memutuskan lantai hamar, terutama sama menjaga tanaman, ya tidak banyak penyakitnya. Para petanian di atas lahan gambut, jadi nggak usah bakar-bakar, gunakanlah cara akal. Kita harus menghindari yaitu asap dan kebakaran, karena merugikan lingkungan.